Siti Badriah kecewa disebut suaranya jelek oleh Lesti Gejora. Tim Sibad berikan sindiran ini. Pedangdut Siti Badriah alias Sibad mengaku kaget dengan viralnya potongan video yang memperlihatkan pedangdut Lesti Gejora menyebut suaranya buruk. Kaget sih Ujar Sibad di story Instagram yang baru-baru ini. Rupanya potongan video tersebut merupakan vlog Boy William. Awalnya Boy William meminta kepada Lesti yang saat itu menjadi bintang tamu untuk mengurutkan penyanyi dangdut yang suaranya paling bagus hingga paling jelek. Via Valen, Nela Karisma, Ayu Tingting, Cita-Citata, dan Siti Badriah urutkan dari suara yang paling bagus sampai yang paling jelek. Tanya Boy William, Ya Allah, Teh Ayu, Teh Fia, Mbak Nela, Kak Cita, Sibad, hahaha, itu kan selera diri juga gitu. Jawab Lesti Gejora. Sementara itu, tim konten Sibad Fawzi mengatakan bahwa Sibad kecewa dengan konten Boy William tersebut. Fawzi juga turut menyanyangkan konten yang vlog tersebut yang berpotensi menimbulkan gesekan antara Sibad dan Lesti Gejora. Kalau dari tim kami klarifikasi sih gini, kita sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa juga sama Lesti dan kita juga baru tahu kontennya yang dari Siboy sebenarnya permasalahannya yang bikin konten. Kenapa harus ada konten yang kayak gitu? Sangat menyayangkan sebenarnya. Dan Lesti juga kan jawabnya mau nggak mau kan? Kata Fawzi seperti dilansir detik.com Minggu 11 April 2021. Meski demikian, Fawzi mengatakan bahwa Sibad tidak terlalu memperpasalahkan hal tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa konten seperti itu tidak layak diunggah karena akan menggiring opini publik yang tidak baik. Biasa saja sih sebenarnya kalau ke Lestinya, cuma kita agak menyayangkan kenapa kontennya kayak gitu. Jadi bisa menggiring opini dari Lesti juga. Jadi jatuh kayak membuat percikan atau masalah antara Lesti sama Sibad ini. Sebenarnya, kita nyantai-nyantai aja. Lesti juga sering ke Dr. Reza. Sibad kan juga BA-nya Dr. Reza. Jadi sering ketemu gitu, ujarnya. Sebenarnya, emang kalau Lesti nyebutin orang lain, pasti orang lain itu pun menyayangkan kenapa pertanyaan kontennya seperti itu. Karena kan sama pabrik figur, seharusnya kita bisa saling support lah. Gak usah ada pertanyaan mengkiring opini menjatuhkan gitu. Pungkas Fauzi. Pungkas Fauzi.